Yang juga jadi sorotan di kompas pagi saudara, polisi perpanjang penahanan Panji Gumilang hingga 40 hari ke depan pada kasus penistaan agama. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan menyebutkan perpanjangan penahanan dilakukan dari tanggal 22 Agustus 2023 hingga 30 September 2023. Pada kasus lain yang menjerat Panji Gumilang, yakni kasus TPPU, polisi telah memeriksa tiga orang saksi, yakni Bendahara Yayasan dan satu anggota pembina Yayasan. Telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Kemudian untuk kasus perkembangan terkait Al-Zaitun, sodara PG, untuk kasus TPPU-nya, penyidik Direktur Tidakbidana Eksus Baris Kempolri telah memeriksa terhadap tiga orang sebagai Bendahara dari Madrasah Al-Zaitun, yaitu sodara SM, sodara M, dan sodara NH. Terima kasih telah menonton!